Intro Hai, ketemu lagi dengan Di, Disa Ati, Salah is your home. Oke guys, jadi hari ini Tibis Masa Hati udah diundang buat main ke restoran terbaru yang ada di daerah kebayaran baru Jakarta Selatan. Namanya Minu Farm House. Jadi restoran ini tuh adalah restoran pertama yang dibuka oleh PT Indofusion Indonesia. Nah, kalau kalian tahu, sebelumnya mereka tuh sudah sukses memasakkan babel tea drink dengan merk Tiger Sugar. Nah, supaya kita lebih jelas lagi, kita mau ngobrol-ngobrol dulu yuk sama manajemen di New Farm House. Pak Reddy, congratulations, ini, Kuanfei, dan restorannya. Thank you, thank you, thank you. Pak Reddy, begitu saya masuk tadi tuh ya, saya tuh happy banget karena begitu lihat tempatnya, aduh berasa ini tuh unique banget. very instagramable, terus udah gitu kan jarang ya dengan tema-tema yang sangat rastik dan country begini. Nah, tapi bener nggak sih inspirasinya itu karena ngeliat peternakan-peternakan yang ada di luar negeri? Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Kita tuh terinspirasi dari American Farm House sebenarnya. Oke. Dan juga sebenarnya kita untuk menambah keunikan restoran ini juga, sebenarnya kita menambah konsep sustainable living concept. Oh, wow. Oke, jadi sustainable living concept ini apa ya, Pak Reddy? Sebenarnya kayak yang bisa dilihat di kamar mandi kami itu ada kayak washtoffel yang udah rastik banget. Kita beli di beberapa lokal, pasar lokal gitu, untuk kita daur ulang, kita cat kembali. Jadi, jadi seperti look baru, tapi sebenarnya itu dari yang lama gitu, dari orang pakai. Oke, jadi seperti konsep reuse and recycle gitu ya? Betul, betul sekali. Oke, oke. Wah, ini jangan-jangan dekorasi lainnya juga dari barang-barang second hand gitu? Betul, banyak sekali kita pakai barang-barang second hand, itu seperti di lampu kita, dan sebenarnya beberapa pintu kita itu pakai dari bangunan lama ini sendiri gitu. Oh, oke. Bangunan lama ini tuh sebenarnya banyak banget pintu yang udah nggak kepake, kita copot, kita casingin ulang gitu. Mengurangi waste ya? Betul. Nah, yang dimaksud dengan sustainable living concept itu adalah memprioritaskan penggunaan sumber yang natural dan ramah lingkungan, guys. Dan ini itu untuk upaya mengurangi waste atau limbah yang berlebih. Konsep ini diterapkan sama si Milu Farm, nggak cuma pada sumber bahan baku untuk makanan dan minumannya aja ya, tapi juga pada konsep desain interior mereka. Pak Renny, balik lagi ke desain ya, Pak ya. Tadi begitu masuk, sebenarnya saya tuh langsung ngeh gitu. Eh, kok familiar banget ya? Kayaknya tahu nih. Iya, benar sekali. Kita juga memang banyak pakai dari Wisma Saati seperti flooring dan mejanya itu kita tellsnya pakai Wisma Saati. Dan beberapa salah satunya untuk bar kami, dan untuk di service area, di bagian kitchen kami itu semua pakai Wisma Saati. Kalau recommended menu-nya apa? Kalau misalkan ditanya untuk rekomendasi menu kami, di Western saya sih menyarankan untuk barbecue brisket with jimbaran sauce. Dan ada lagi sebenarnya dari minuman-minuman kami seperti Berrylicious, itu sebenarnya dengan konsep manual brew dengan Japanese style. Nah itu kami perpadukan dengan beri-beri kami, dan juga ada, sebenarnya kita ada teh dari Bali. Jadi itu tuh udah kayak dimarinet dengan beberapa flavor, jadi kita tidak menggunakan gula untuk pewangi mereka sendiri gitu. Oke guys, langsung aja kunjungi Milo Farmhouse, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya, at Milo Farmhouse. Terus jangan lupa untuk cek produk-produk kita juga ya, di www.wismasati.com, and follow our Instagram. And also don't forget to like and subscribe to our videos. Thank you! Terima kasih telah menonton!